Hai, hai, hai foodies. Hari ini main kos sumeringa banget nih turun dari Transjakarta. Meski hujan intik-rintik tetep lo diterabas. Emangnya mau kemana sih? Foodies, setelah muter-muter naik angkutan umum. Laper foodies, kita cari makan ya. Sekarang saya ada di kawasan kuliner Sabang. Di sini ada berbagai macam jenis makanan mulai yang jadul sampai yang kekinian. Penasaran kan? Saya juga penasaran. Ayo kita lihat. Wah ternyata urusan perut nih foodies. Kalau itu sih emang wajar ya semangatnya pol-polan. Nah di Pujasera ini katanya ada satu warung ayam goreng yang udah berdiri sejak masa order baru loh. Ayo udah berapa tahun tuh ya kira-kira? 35, 40, 45. Udah 50 tahun dong foodies. Wow lama banget ya. Foodies. Ini dia nih salah satu legend di kawasan kuliner Jalan Sabang. Ayam goreng Bumin. Wah ternyata ini dia nih ayam goreng Bumin. Selama 50 tahun kedai ini gak sekalipun pindah lokasi loh. Dari Jalan Sabang yang dulunya gor hingga sekarang nih penuh sama gedung pecokar langit. Masih di sini foodies. Awet banget ya. Semacam saksi sejarah nih jangan-jangan. Nah karena udah legend pembelinya juga rame banget. Apalagi kalau jauh makan siang. Wah dijamin deh susah deh buat nyari meja di sini. Saking fenomenalnya nih foodies. Ayam goreng Bumin ini jadi favoritnya pejabat-pejabat dari Pemda DKI Jakarta loh. Mulai dari gubernur Balikota kayaknya pernah mampir di sini. Ini kan saya tau ya kalau Bumin itu ayam goreng Bumin dari tahun 1970. Berarti udah 50 tahun ya Pak ya. Betul. Itu ada ayam ya Pak ya. Saya pegang dulu ayamnya ya. Ini ayamnya berarti tua juga dong Pak. Udah sekitar 50 tahun. Enggak. Ini ayam-ayam kampung. Oh ayam kampung. Tapi ayamnya masih fresh ya. Masih baru ya. Oke. Di sini menu favoritnya ada ayam goreng kampung foodies. Tapi gak itu aja kok. Masih ada bandeng presto, empal goreng, paru, tempe, dan tahu sutra. Di sini satu paket ayam udah termasuk sambal kacang, sayur sop, lalap, tempe, dan tahu sutranya ya foodies. Jadi sekali bayar, perut langsung kenyang deh. Cakep. Nah kan tadi udah bahas panjang umurnya nih. Sekarang bisa kali ya lihat langsung kayak gimana sih buat ayam goreng setengah abad ini. Check it out. Pertama ayamnya dulu ya. Ayam dulu. Ah, biselah ayam kita masukin. Tempe tahunya foodies. Sekalian. Biar kayak keluarga. Eh juga bisa goreng-goreng beginian doang mah. Tau mah. Pele. Iya deh iya. Kalau soal goreng-goreng kayaknya emang kamu udah gak magang lagi lah ya. Pro gitu loh ketenggurinya. Sebelum digoreng, ayam kampungnya udah diungkep dulu pakai bumbu kuning selama 3 jam. Supaya dagingnya empuk dan pastinya punya rasa. Hmm jadi gak sabar nih. Nah foodies racikan bumbu kuningnya ini ternyata juga gak berubah loh dari tahun 70-an. Tetap dilestarikan supaya cita rasa ayam goreng bumin gak berubah and authentic. Bahan ungkap kuningnya gak susah kok. Ada kunyit, bawang merah, bawang putih, jinten, jahe, lengkos, sere, daun salam, ketumbar, dan buah asem. Wah pantes nikmat ya foodies. Rempahnya itu loh kroyokan. Mantap. Oh iya ayamnya ini udah golden brown tuh kayaknya. Ayolah gercep nanti gosong lah bisa berabe nih. Kita angkat, kita sajikan. Wah nih pasti ntar bakal ada lelapan-lelapannya juga nih. Kalau kayak begini nih temen-temennya tuh lelapan tuh. Lelapan sambel. Kita lihat ya sambelnya tuh sambel kayak gimana nih. Yes bener banget tuh. Disini lelapannya gak pelit sama sekali. Ada wortel, mentimun, selada, kacang panjang, daun kemangi, dan juga daun pokpohan. Disini juga kita dikasih rebusan pare dan daun paya. Wah lengkap bingo ya. Nah semua menunya udah tersaji nih di meja. Nah tapi nih sebelum disikat, coba deh foodies perhatiin sambelnya ya. Ada tambahan 3 sambel nih. Sambel goreng, terasi, dan tauco. Wah di jauh super banget nih. Kayaknya disini pantang terhidang kalau tidak menantang ya foodies. Oke deh Marky Job. Kita makan ya. Bismillah. Kita cobain ayamnya dulu nih. Ini ayam kampung. Digorengnya pas dengan suhu terjaga. Rasanya juga oke. Ini sebelum digoreng. Udah diracik juga sama bumbu-bumbu. Ada rempah-rempahnya juga. Bener banget tuh Minko. Gorengnya emang harus pas ya. Gak boleh kelamaan karena nanti bisa alat. Kan gak enak tuh gigit daging serasa gunyah karet ya gak sih? Eh eh, ngomong-ngomong kalau soal rasanya gimana nih? Pas banget. Ideal banget ya ternyata ya. Ayam goreng kampung dipasangin sama sambel kacang. Ideal banget foodies. Kacangnya berasa. Pedasnya pas. Ada sedikit manis. Untuk foodies yang gak terlalu doyan sama yang pedas-pedas. Ini aman. Ini gak terlalu pedas. Cuman kacangnya berasa banget. Wah dari penjelasannya sih. Ayam goreng ini emang nilainya ekselen ya foodies. Ada banyak kerasa dalam satu gegitan. Pokoknya mantel deh. Oh iya sambel kacang ini juga kawin banget loh sama ayam gorengnya. Bisa ngasih sensasi pedas manis ke daging ayamnya. Jadi lidah juga dimanjakan. Jangan sambel kacangnya aja yang kita ajak ngomong. Yang lain juga harus. Tuh ada tiga jenis sambel. Terasi goreng toco. Tuh-tuh dulu ya. Kalau digabungin takutnya ngobrol. Tuh-tuh aja ya. Sambel terasi. Terasi banget. Ini agak-agak cukup pedas ya. Kalau yang digabungin pedas ini cukup banget. Kalau yang gak digabungin pedas. Jangan tapain kecap. Gak masalah. Jangan dipikin ribet. Ini terasinya berasa. Terasinya berasa. Ada aslinnya juga. Malisnya sedikit. Kalau sambel kacang kayak akan rasa. Nah sambel terasi lebih dominan pedasnya. Jadi tinggal disesuaikan aja ya sama selera kamu. Next kita cobain kuy. Bareng sama sambel goreng ini. Capcus. Yuk icip-icip yuk. Dapet semuanya. Ini digorengnya juga ngepas. Ada aslinnya. Tapi aslinnya lebih berasa. Kalau pedasnya gak terlalu. Tapi ini pas. Buat dibarangin sama ayam. Nah ada set lagi nih sambel tauco. Jarang banget nih foodies ada ayam goreng duet sama sambel tauco. Eh tapi ternyata rasanya juga nampol dong. Pecah di lidah. Kalau sambel tauco digabung sama ayam. Itu ada sensasi asin dan masam yang seger banget pas ditelan. Cakep. Dapet banget rasanya tauco-nya. Wuh. Ada pedasnya cuma sedikit. Cuman sensasi tauco-nya itu kalau digabungin sama ayam. Bakalan bikin lidah lo tuh manja. Keren. Sebagai pelengkap disini ada tempe dan tauusutra yang lembut oke banget. Sekali digigit langsung lumer tuh foodies di mulut. Waduh ini enaknya maksimal loh. Dan ini tuh jadi salah satu favorit para pembeli. Oh iya. Kita masih ada bandang presto nih foodies yang belum disenggol. Daging bandangnya renyah dan gurih banget loh. Dicocok sama sambel gorengnya. Hmm juara. Aduh kayaknya seluruh sajian disini emang terlahir untuk bikin perut berdendang ya. Soalnya mantuliti semua nih foodies. Gak perlu siapin budget gede loh foodies kalau kesini. Iya. Cukup datang ke daerah kebun siri aja. Dan kalian bawa uang 26 ribu. Itu foodies udah bisa dapet satu paket ayam lengkap kap kap. Mantep tuh. Pokoknya ini gak salah ya. Udah 50 tahun dia bertahan. Ya karena ya memang rasanya keren. Mantep. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Saya lanjut makan lagi ya.